Hai ketemu lagi dengan HNB TV kali ini kita posisi berada di Bobo Cabin di pegunungan kota Batu Malang Jawa Timur Bobo Cabin terletak di Coban Rondo ada fasilitas kendaraan khusus yang untuk membimbing dari lokasi parkir menuju ke tempat penginapan artinya kendaraan atau mobil dari pengunjung atau penginap tidak bisa diparkir di area sini selamat datang di Bobo Cabin Coban Rondo saat ini jam 17.05 sore kami berada di Bobo Cabin Coban Rondo Jawa Timur ini adalah area dari resepsionis dari Bobo Cabin Coban Rondo dimana ada keterangan di sini area masuk dan bagian-bagian atau area terkonserti pandang api unggun dan perlu bersama keterangan-keterangan yang ada di sini jam tenang jam 21.00 sampai jam 07.00 artinya tidak boleh ada kegiatan yang membuat kita lihat di sini Bobo Cabin Coban Rondo Malang diresmikan oleh Wakil Menteri BUMN Kementerian BUMN pada tanggal 26 Agustus 2022 26 Agustus 2022 Bobo Cabin Coban Rondo Malang Jawa Timur kita akan melihat area atas apa yang ada di sini kabin 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 10-11 berada di sebelah kanan dan untuk titik pandang tambahan malang view pointnya adalah ke arah timur terlihat dari sini di atas ketinggian ini terlihat kota Malang namun saat ini sudah mulai berkabut ini adalah kabin kabin yang dapat dipakai oleh para pengunjung ini seperti penginapan baik hotel dan penginapan lainnya namun berupa kabin terbentuk kabin ya di tengah hutan pinus kita akan masuk ke dalam kabin nomor 11 ini adalah kabin yang dimasuk dengan Bobo Cabin Cuman Rondo yang kira-kira ukurannya adalah 2,5 meter kali 8 meter ini alat untuk pembakaran maksud kami untuk bakar jagung atau bakar singkong ini akan dibalik dan bisa dikasih api atau batang bomb kering ini dengan karang ada meja dengan 4 kursi dan ada payu kita lihat ini sudah mulai kabut sehingga view kota Malang dari atas pegunungan batu tidak begitu terlihat kita masuk sudah dengan sistem elektrik scan ada kasur atau tempat tidur yang di sebelah timurnya atau di sebelah kirinya ada jendela atau bisa juga merangkap sebagai layar ada LCD touch screen dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah adanya peralatan safety dua buah helm dan satu apar dan ada petunjuk arah kiblat tempat tidur ini ada yang fix dan ada yang disorong atau digeser ada jendela yang bisa terbuka menghadap ke belakang dan juga jendela yang menghadap ke atas ke atap bisa dibuka bisa melihat pemandangan di atas atau di atap melalui atap yang bisa kita buka nah seperti ini nah terlihat batang pohon pinus dan dedaunannya yang sangat alami benar-benar nuansa di hutan pinus ini ada minibar dan juga ada lemari atau tempat menempatkan tas dan pakaian kita buka sedikit untuk toiletnya toiletnya juga ada pemanas sehingga kalau pengunjung atau penginap disini di perlu pandi ada air panasnya dan juga ada toilet maksud kami ada shower tetap walaupun cuaca dingin disini ada AC kelengkapan suatu ruangan sekali lagi jam tenang dari penginapan ini adalah jam 21.00 sampai jam 07.00 demikian liputan kami dari Bobo coba di coba rondo kita lihat lagi ke depan demikian terima kasih salam sehat terima kasih